Pemirsa kereta diesel jurusan Cepu Surabaya menabrak dua truk di jalur Poros Pantura, Lamongan, Jawa Timur. Kecelakaan terjadi diduga karena palang pintu masih terbuka saat kereta hendak lewat akibat peristiwa itu penumpang kereta sempat terlantar. Dua truk ringsek dan sempat terseret hingga 20 meter setelah tertabrak kereta api jurusan Cepu Surabaya di perlintasan jalan Poros Pantura. Lokomotif kereta juga ringsek sehingga masinis dan asistennya terluka. Menurut keterangan saksi saat kereta api melaju pintu perlintasan masih dalam keadaan terbuka. Pada saat bersamaan dua truk satu dari arah Surabaya dan lainnya dari arah Babat tepat berada di atas rel. Akibat kecelakaan perjalanan kereta terhambat, penumpang pun terlantar dan sebagian memilih untuk melanjutkan perjalanan dengan naik pes. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!